Fakta sesuai fakta gue, yang gue tangtep dari semuanya itu, yang dituduhkan dari mereka, yaitu fitnah semua. Setelah hampir tujuh jam lamanya diperiksa oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, Fadel Bajideh beri pesan ke kekasihnya, yakni Laura Meizani alias Loli. Di hadapan awak media, ia memberi pesan cinta ke kekasihnya itu yang diketahui saat ini sedang berada di Safe House. Fadel berpesan bahwa dirinya tidak akan meninggalkan putri dari Nikita Mirzani itu dan tetap setia menunggu. Bahkan Fadel berjanji suatu hari nanti dirinya akan menemui Loli setelah masalahnya dengan Nikita Mirzani menemukan titik terang. Fadel Bajideh sudah merasa yakin dirinya bisa lolos dalam tuduhan tindak asusila seperti yang dituduhkan Nikita Mirzani. Ia baru saja menjalani pemeriksaan terkait laporan Nikita Mirzani di Polres Metro Jakarta Selatan selama hampir tujuh jam. Setelah jalani pemeriksaan, Fadel mengatakan bahwa apa yang dituduhkan Nikita Mirzani adalah fitnah. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!